bismillahirrahmanirrahim annaha bahwasannya iya dua kalimat syahadat itu istanahat meliputi iya ala amraini alzimaini entah dua perkara yang agung ikhtisari hurufi ringkas atau ikhtisaru hurufi boleh aja begitu jadi khobar untuk ada mahzub A2 ikhtisari ikhtisari boleh aja juga boleh langsung aja ringkas teringkas huruf-hurufnya iya selain as'adu la ilaha illallah muhammadur rasulullah mengapakah as'adu mulai ngitungnya dari la ilaha illallah muhammadur rasulullah itu ada 24 huruf hikmahnya bahwa malam dan siang itu ada 24 huruf jadi setiap satu huruf menghapus dosa-dosa satu jam saya dulu saya dulu bawa mas kawin itu 24 tafa'ulnya kesini ya tafa'ulnya 24 mudah-mudahan ya ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya mudah-mudahan anak cucu semuanya ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah tafa'ulnya begitu wal istiwalu ala jami'i dan meliputi atas semua ma'ani aqaidi tawhidi makna-makna akidat tawhid dan demikian itu min jumlah timah khusso bihi rasulullah s.a.w min jumlah timah khusso bihi rasulullah s.a.w minal kalimil jawami alatila tukso ma'aniya dan demikian itu daripada sejumlah apa yang mengkhususkan dengannya oleh rasulullah s.a.w daripada kalimat-kalimat yang menghimpun yang tidak terhitung maknanya bahkan ya dia itu bihasabi ma'yab ma'bifatihillahi ta'ala bihasabi denganskirama sesuatu bifatihillahi ta'ala dengan membuka Allah ta'ala liabdihi bagi hambahnya min ha' daripadanya huruf-hurufnya itu walau yasubu'ib zuha dan tidak sulit oleh menghapalnya liqilati hurufnya karena sedikit huruf-hurufnya ya gampang walam yukbal min ahadir imani illa biha tidak diterima daripada salah daripada satu keimanan kecuali dengannya daripada ya suatu keimanan kecuali dengan la ilaha illallah muhammadur rasulullah jadi mesti pakai ya mesti bersahadat as'adu'an la ilaha illallah muhammadur rasulullah baru diterima iman walam yukbal min ahadin gitu ya walam yukbal min ahadin al iman gitu illa biha tidak diterima daripada seseorang akan iman itu illa biha kecuali dengan dua kali masyadat li'annahu izanataqwa biha wafa bijami masyatur fil imani min al-akwa'idi li'annahu karena bahwasannya izanataqwa ababila ia berkata biha dengan la ilaha illallah muhammadur rasulullah wafa maka dia telah memenuhi bijami dengan seluruh masyatur itu apa yang disaratkan fil iman daripada iman ada iman min al-akwa'idi daripada segala al-akida bikhilafi wa'idiha lain halnya selain la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa'alal al-akiri maka atas orang yang berakal wajib ayuksira min zikriha memperbanyak daripada menzikirkannya mustadiron al-akida menghadirkan limah tawad alihi min aqwa'idi iman bagi apa yang terkandung karena terkandung atasnya daripada akidah-akidah iman min aqwa'idiha yang bercampur yang bercampur ia serta maknanya bersama daging dan darahnya insyaAllah beruntung kita disini zikir la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa'innahu karena sesungguh dengan Allah itu tidak Tuhan selainnya kami minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan kita wa'ahibbatana dan orang-orang yang mencintai kita indal mauti ketika mati natiqina hal keadaannya natiqina mengucapkan di kalimatai syahadataini alimina alimina biha mengucapkan dua kalimat syahadat bagi mengetahui dengan dua kalimat syahadat jadi meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Allah bahkan umumnya kita apa hadisnya siapa yang adalah akhir kalamnya daripada dunia ini la ilaha masuk surga masuk surga ditafsirkan masuk surga bersama orang-orang yang dahulu bahkan bahkan ada sabda nabi lainnya mengatakan mankana akhir kalam siapa yang adalah akhir kalamnya la ilaha Allah Allah haramkan dia atas api neraka Masya Allah jadi kalau kita sebelum meninggal sudah mengucapkan la ilaha illallah itu Allah haramkan masuk neraka jadi langsung masuk surga aku hampalin udah apa sih bukan begitu diamalkan diamalkan itu yang membuat menjadi insyaallah sebelum meninggal la ilaha illallah alhamdulillah bapak saya bapak saya sebagaimana diriwayatkan oleh abang saya ya isoleh itu sebelum meninggal beliau mengucapkan la ilaha illallah ini gak gampang sebelum meninggal la ilaha illallah ya orang kalau main bola ya mau ngadu bola ya kalau mau berhasil maka dia mesti latihan ada gak orang mau ngadu bola gak latihan menang ada gak gitu-gitu kompetisi dia gak latihan main langsung ngadu menang ada gak gitu-gitu ya gak ada sama kalau kita mau nanti sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia meninggal maksudnya masih sehat banyak latihan bagaimana latihannya sering-sering baca la ilaha illallah jangan sampai kamu orang zikir la ilah kamu tidur kamu bengong jangan ntar mati bengong aja ntar mas nyebut mas bengong aja nyebut mas bengong ya gak mau begini ini orang kenapa orang-orang zikir dia bengong perhatannya cakep dia kayaknya orang zikir bagus gak tau dia bengong aja jangan sampai begini udah bukan itu aja tadi langsung masuk surga diharamin dari api neraka berarti langsung masuk surga makanya jarang orang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah jarang sekali alimina hal kadara mengetahui dengannya maksud mengetahui meyakini dengan la ilaha Muhammad Rasulullah itu wa sallallahu dan semoga Allah memberikan salawat ala sa'idillah kepada pemimpin kita Muhammadin Muhammad salallahu dan keluarga dan sahabat dan sahabat setiap kali Allah dizikiri oleh orang-orang yang menzikir daripada zikirnya al-ghafid oleh orang-orang yang lain wa radiyallahu ta'ala dan Allah ta'ala ridha an ashabi rasulillahi ajmain daripada sahabat-sahabatnya rasulillah sekalian wa anita bi'ina dan daripada para tabi yang bagi mereka bi'isanin dengan berbuat baik ilah yang bidin sampai hari kiamat wa salamun dan sejahtera al-mursalin atas para rasul walhamdulillahi rabbil alamin faizakana maka bila adalah qadru hazihil kalimat il musyarafati kadar ini kalimat-kalimat yang dimuliakan min a'azamil umurin izami termasuk daripada perkara-perkara yang besar daripada perkara-perkara yang lebih besar dari yang besar tak hanya makanya tak lah ya al-akini atas orang yang berakal al-azim yang yuridu ingin fauza beruntung bimalah yang 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 kembali Apakah ini? Bisa terlupa nih Atau ini artinya Terima kasih. 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 Terima kasih.